Intro Sebanyak 41 unit bantuan rumah rusak sedang kembali disalurkan. Pada Kamis 29 Agustus, Bupati Hamsuar di bersama Kabit Perkintan Pasaman Barat, Kasat Polpepe dan Damkar, Kabit Pertanahan, Bang Nagari, Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bangus dan Stakeholder terkait menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis kepada Bapak Sarpin, Ibu Rozana, Bapak Hairudin dan Ibu Gusmawati di Aula Kantor Wali Nagari Kajai Kecamatan Talamau. Pada kesempatan itu Bupati Hamsuar di mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bekerjasama, mengurusi masyarakat hingga membantu pemerintah daerah menyalurkan bantuan gempa pada masyarakat. Mengucapkan terima kasih kepada semuanya, dari Bapak Jorong, Kabupaten Nagari, Sekretaris Nagari, Bangus, dan Pemerintah Perumahan Pemukiman, Bupati Hamsuar di juga berharap bantuan ini berikan dapat dimanfaatkan dengan baik. Pada akhir sambutannya beliau juga memohon kepada masyarakat agar menyampaikan kepada pemerintah bantuan agar dapat bersabar karena belum mendapatkan bantuan tersebut. Beliau juga mensosialisasikan program UHC atau berobat gratis di pelayanan kesehatan. Masyarakat Pasaman Barat khusus dan masyarakat Kajai tidak boleh unggan untuk pergi berobat. Insya Allah ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Berjalan dengan sebaik-baiknya. Setelah ini ingatkan juga rumah yang rusak. Ring apa? Ringan. Ringan akan menerima juga. Delay yang tidak menerima. Yang belum terdata hari ini juga akan kita datang kembali. Jadi semuanya berjalan. Sementara itu Kadis Perkim tanpa Saman Barat melalui kabib perumahan Yulia Asra menjelaskan teknologi penyaluran bantuan gempa. Menurut peraturan yang ada, awalnya bantuan harus diberikan sesuai tingkat kerusakan dan status kedaruratan berubah. Setelah melalui kesepakatan bersama, bantuan tersebut dapat disalurkan. Beliau melanjutkan, suak kelola pengantaran material tahap 1 sudah terlaksana mencapai 60%. Minggu depan lanjutnya, keseluruhan harus selesai 100%. Kemudian di tahap 2, ditargankan akan selesai pada bulan Oktober. PJ Wali Nagari Kajai, Muhammad Ihsan mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bupati Ham Suwardi beserta rombongan. Beliau juga mengucapkan terima kasih atas kepedulan pemerintah daerah melalui Bupati pada masyarakat Nagari Kajai. Pemberian bantuan lanjutnya sampai ditunggu masyarakat Kajai. Dari Kecamatan Talamau, reporter Disko Minto Pasbar melaporkan.